Empat hal yang terkait serba perdana pada haji 2024 ini, yaitu yang pertama, layanan fast track. Ini pertama kali diterapkan pada tiga embarkasi. Selain Bandara Suta, sebagaimana haji tahun lalu, sekarang di tahun 2024 ini, Jamaah juga menikmati layanan fast track di Adi Sumar Mosolo dan Juanda Surabaya. Yang kedua, pertama kali dalam kuota normal, karena ada juga kuota tambahan, layanan catering diberikan secara penuh selama Jamaah berada di Mekah. Ada total 17.492.983 box didistribusikan dan dinikmati oleh Jamaah selama Pra-Armusna dan Pasca-Armusna. Kemudian yang tiga, pertama juga dalam sejarah Indonesia, mendapatkan kuota tambahan hingga 20.000 Jamaah. Kemudian yang keempat, pertama juga, kebijakan murur diterapkan secara terencana dan sistematis. Murur yang saya sampaikan tadi di awal juga, itu adalah skema pergerakan Jamaah dari Arofah setelah selesai wukuf, menuju Musdalifah. Ini hanya melintas tanpa harus turun Jamaah, lalu menuju langsung ke Minah. Ini adalah bagian dari ikhtiar agar kepadatan Musdalifah yang terjadi pada tahun lalu tidak terulang.